Intro Sudah kelihatan ya layarnya? Sudah Prof, sudah Prof. Sudah ya, oke. Ya hari ini kita akan bicara tentang Sheer Joint With Eccentric Loading Nah itu Ini dia Eccentric Loading itu Mungkin saya bisa tunjukkan langsung Yang ada di Contoh soal ini Silahkan dilihat di Di buku teksnya Silahkan Kalau tidak pun Anda bisa lihat di Di layarnya Saya kira cukup jelas ini Nah Eccentric Loading Itu adalah pembebanan Pada plat Dan plat ini diikat ke kolom Jadi kita lihat di sini Ini adalah plat Ini plat Kemudian yang ini Yang di belakangnya ini kolom Jadi kolom itu sampai ke atas Sampai ke atas Nah untuk mengikat plat dan kolom Maka kita butuhkan Untuk contoh ini ada Empat baut A, B, C, D Dengan konfigurasi Seperti yang kita tunjukkan pada gambar Tugas kita nanti yang pertama adalah Ingin mencari berapa Atau di mana Center of gravity Dan titik berat sambungan ini Ya Titik berat sambungan Saya ulang Titik berat sambungan Or center of gravity Jadi di sini Mudah kita lihat Ya itu di tengah Jadi bayangkan kalau Nanti Misalnya bautnya Ini saya ganti ya Bautnya Ini saya buang Ini saya buang Maka yang ada Adalah Tiga ini Nah Namanya titik berat Kita tarik dari sini Ke sini Kita tarik dari sini Ke sini Kita tarik dari sini Ke tengah ini Akhirnya kita dapatkan Titik ini Inilah Center of Gravity Dari sambungan Tipe Tiga Baut Kalau yang empat tadi Pasti di tengah kan Dengan catatan Jaraknya sama Jadi ini kan sama nih 60-60 Kemudian ini 75-75 Jadi pasti di tengah dia Oke Kalau dua baut saja Ya kan Bagaimana Kalau dua baut Kita pasangkan Satu di sini Satu di sini Dimana titik tengahnya Sama ya di O ini Bagaimana kalau hanya di B dan di D Titik tengahnya tetap di sini C dan A Titik tengahnya Atau titik beratnya Tetap di sini Oke Bagaimana kalau Hanya sebuah baut Kita ikat di tengah Maka titik beratnya Di sini Nah kenapa kita Memerlukan titik berat Karena pada titik berat itu Akan bekerja Nanti Tegangan Kita harus menghitung Beban Katakan misalnya Bending Kalau kita bicara Bending Ini kan Kita bicara Bending Ini Saya buat Saya buat Satu titik Dua titik Saya kasih beban Ini saya ikat di sini Ini panjangnya L Ini F Maka momen yang bekerja Itu adalah F Kali L Ya Sama ya Jadi momen yang bekerja Di sini Adalah F kali L Nah itu dulu Jadi kita Intinya Kita perlu Mencari Titik berat Ya titik berat Dari sambungan Nah bagaimana Kalau Dia itu Random Seperti ini Lihat gambar 826 Jadi kalau Ini kan Tukang di lapangan Ini kadang-kadang kan Apalagi Enggak belajar Desain Elemen mesin Seperti klien Ya kan Jadi di lapangan Misalnya Ini ada Kolom Sudah Ini kolomnya Pasang plat Di sini Ini platnya Sudah 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 pasang baut Ya suka-sukanya aja Dia akan Pasang Dibornya Dibornya Di sini Dibornya Di sini Di sini Nggak beraturan Coba lihat Coba lihat Yang warna pink Dia tidak Beraturan Suka-sukanya Karena dia pikir Ini nggak ada Ngaruh apa-apa gitu Tidak ya Jadi ini Sangat berpengaruh Nanti kepada Pembebanan External loading Maupun Internal Stress Yang akan Timbul pada Baut Maupun pada Plat Itu yang Nah jadi Kalau Tukang Di luar sana Itu Membuat Apa namanya Lubang baut Itu random Seperti di sini A1 A2 Di sini A3 Coba Perhatikan Jangan Bicara Jangan bicara Karena ini Direkam Jadi nanti Tidak Bagus Suaranya A1 Di sini A2 Di sini A3 Di sini A4 Di sini A5 Di sini Randomly Distributed Ya Pada Plat Jadi Ya seperti ini Tapi Tadi kita Lihat Ini contohnya Tidak Random Tapi kita Ini Sudah dibuat Sebuah Konfigurasi Ya Apakah 4 buah Apakah 3 buah Mau 1 buah Sekalipun Nah ini Mempengaruhi Nah tugasnya Nanti Coba lihat Di papan iklan Coba kalian Lihat Atau Di sambungan Sambungan Frame Steel Frame Dimana Yang ada Sambungan Baut Di jembatan Di lab Itu banyak Di lab Tecmec Di FRC Di bawah Ada Sambungan Baut Coba lihat Apakah Konfigurasi Bautnya Itu beraturan Atau Tidak Nah In case Of Evenly Distributed As depicted Here In figure A26 Kita lihat So how to Calculate The centroid Of The bolt Or pins Or rivets Bagaimana Cara kita Menghitung Centroidnya Mudah Aja Yaitu Gunakan Ini ya Atau Gunakan Ilmu Titik Berat Pada Belajaran Matematika Kita Cari Katakan Titik Berat Itu G Maka Koordinat G Itu Adalah Koordinat G Adalah G Adalah X Bar Koma Y Bar Nah Tinggal Mencari X Bar Dan Y Bar Nah Yaitu Pembagian Penjumlahan Ini A1 X1 A1 Itu Misalnya Di sini Baut Yang pertama Baut Yang pertama Berapa Luasnya Berapa Luasnya Luas permukaan Maksudnya Jadi Kalau baut Kita tahu Ada Kepala Bautnya Ada Ini Bukan Bukan Diameter Ini Bukan Ini Namanya C Tapi Yang Ini Adalah D Jadi Bukan C Tapi Adalah D Major Diameter Dari Baut Itu Berapa Kita Bisa Menghitung Itu Itu A Jadi Baut Satu Ada A Satu Kemudian X Satu Itu Apa Maksudnya X Satu Itu Dari Ini Proyeksikan Kesini Jadi X Satu Itu Dari Sini Kesini Y Satu Proyeksikan Kesini Maka Y Satu Itu Dari Sini Kesini Seterusnya Untuk X Dua Y Dua Mana Lagi X Tiga Dapat Y Tiga X 4 Y 4 X 5 Y 5 Jadi Suka-suka Ati Tukang Mau Dibuat Disini Pun Tidak Ada Masalah Silahkan Yang Penting Bagi Kita Mendapatkan Centroid Di mana Centroid Gravit Konfigurasi Itu Caranya Itu Setelah Itu Didapat Mau Berapa Jumlah Baut Pun Ini Tinggal Masukkannya Kesini Setelah Kita Dapat Maka Kita Bisa Mengetahui Titik U Pertanyaannya Kenapa U Itu Penting Nah Inilah Yang Kita Akan Jawab Satu Per Satu Oke Nah Sekarang Lihat Sambungan Ini Sambungan Ini Semuanya Semuanya Yang Belum Lihat 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 Maka Kalau Ini Kita Perbesar Kita Ambil Separuh Aja Dia Seperti Ini Lihat Ini titik Centroid Jarak Dari U Ke Baut A Katakan Ini Tadi Ini Baut A Ini A Ini Baut B Ini Baut C Ini B Ini Lagi Nah Jarak Dari Kita Lihat Dulu A Jarak Dari O Ke Baut A Itu Kita Sebut R A Jarak Dari O Ke Baut B Itu RB Itu Jari Jari Ya O Ke C Itu RC O Ke D Itu RB Ada Dua Gaya Di Sini Yang Bekerja Akibat Daripada Ini Beban Terbagi Rata Yang Bekerja Pada Katakan Ini Sebuah Lantai Atau Dek Ini Kita Bisa Representasikan Dengan Sebuah Gaya Itu Pada Video Sebelumnya Saya Sudah Share Pelajaran Statika Yang Juga Akan Terpakai Disini Jadi Dari Uniformly Distributed Loading Kita Menjadikan Dia Menjadikan Centrated Loading P Maka P Ini Kalau Kita Hanya Tinjau Separuh Kita Tinjau Separuh Ini Tidak Lain Dari Lampelan Ini Kolumnya Ini Kolumnya Satu Dua Tiga Empat Nah Ini Titik Berat Tadi Titik Berat Ada Disini Nah Yang Penting Bagi Kita Adalah Pada Konfigurasi Ini Pertama Akan Bekerja Gaya FA Prime Itu Adalah Gaya Geser Dianggap Sambungan Itu Dengan Gaya P Ini Strukturnya Cukup Kaku Sehingga Semua Baut Akan Menerima Beban Yang Sama Dari P Ini Dari P Ini Oke Nah Sekarang Setiap Baut Menerima F Aksen FB Aksen FC Aksen Dan FD Aksen Sampai Situ Paham Situ Paham Oke Jadi Setiap Baut Menerima Gaya Geser Ini Besarnya Berapa Kalau dia 100 Berarti Setiap Berarti FA Aksen Sama Dengan FB Aksen Sama Dengan FC Aksen Sama Dengan FD Aksen Sama Dengan 25 Kilo Newton Oke Jadi Kalau Ini Saya Besarkan Maka Nanti Nanti Akan Bekerja Sebuah Gaya Juga Di Sini Di Titik Berat Jadi Di Baut Tapi Juga Akan Bekerja Di Titik Berat Justru Di Titik Berat Itulah Yang Terdistribusi Nanti Ke Masing-masing Baut Apa Itu FA Aksen Apa Itu FA Double Aksen Kita Mulai Dengan FA Aksen Tadi Sudah Yaitu Gaya Geser Pada Baut Yang Didapat Dari Eksentric Loading P Terbagi Rata Sama Pada Baut Jadi Kalau Bautnya 4 1 per 4 Bautnya 10 1 per 10 Masih-masih Nah Nah Sekarang Ada F Double Aksen F Double Aksen A F Double Aksen B F Double Aksen B And F Double Aksen C A B C D Ini Urutan Ini Tidak 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 Ada Masalah Oke Nah Apa itu F A Double Aksen Ini Di Di Dijelaskan Kalau F Aksen Tadi Itu Adalah V1 Dibagi N Dimana N Adalah Jumlah Baut Ya Atau F Aksen Itu Disebut Dengan Direct Direct Load Or Primary Shear Yang Terjadi Pada Baut Maka F Double Aksen Itu Disebut Dengan Moment Load Or Secondary Shear Ini Jadi Moment Load Itu Adalah Ini Dia Perkalian Antara F Secondary Shear F Double Aksen Dikalikan Dengan Jari Jari Jarinya Lihat WD Itu Tentu Sebaliknya Jadi Sehingga Dia Bekerja Seperti ini Dari Dari mana Datang Arah Ini Tadi V Ada Di V Ada Di Sini Ada Di titik Sentroid Sedangkan M Itu Dia kan Bekerja Gini kan Betul Momen Momen Ya kan Ya Saya Jawab Aja Sendiri Iya Ya kan Memang Fisiknya Begitu Oke Sampai Disitu Ada Pertanyaan Dan Karena Bautnya Itu Ada Ada Berapa Ada Empat Jadi Kalau Ada Empat Berarti Nanti Akan Ada Disini F Double Aksen D Apa R RD Ya Ini Jadi Kita bisa Menghitung Berapa besar Momen Load Yang terjadi Pada Baut Dan Itu Ini Kuncinya Ini Bekerja Pada Saat Yang Bersamaan Shear And Second Shear Itu Bekerja Pada Saat Yang Bersamaan Konstruksi Baut Ini Jadi Tidak Berurutan Primary Shear Dulu Setelah Itu Baru Secondary Shear No Concurrently Ini Istilahnya Concurrent Active On The Bull Jadi Secara Serentak Itu Bekerja F A Double Aksen Dan F A Aksen Secara Serentak Nah Untuk Menghitung F F Double Aksen Apapun Dia Mau F A Mau F B Maka Kita Pakai Di sini Mudah Yaitu M1 R N N N Apa Tadi Misalnya A M1 R A Per Ada Berapa Tadi R D Kuadrat Per R A Kuadrat Tambah R B Kuadrat Tambah R C Kuadrat Tambah R B Kuadrat F B Double Aksen Berarti M1 R B Per Ini Nah Untuk Untuk Lebih Jelasnya Kita Akan Masuk Ke Contoh Soal Sebelum Masuk Ke Contoh Soal Saya Minta Kalian Baca Sendiri Lagi Teori Ini Saya Akan Berikan Sebentar Supaya Nanti Tidak Terputus Tiba-tiba Ya Karena Ini Pakai Pakai Zoom Gratis Thank you Zoom Ya Kita Break Dulu Coba Pelajari Ini Baca Sendiri Dulu Sampai Kalian Dapatkan Pemahaman Oke To Say Is Easy Mengatakan Itu Mudah Melaksanakan Mengerjakan Itu Susah To Understand Is More Is Difficult Memahami Itu Jadi Kalian Ini Sekarang Di Tingkat Ketiga To Understand Is Much More Difficult Tapi Ada Yang Paling Susah To Make You All Understand That's The Most Because Ada Yang Tidur Ada Yang Tidur Ada Yang Baca WA Tapi Karena Ini Online Anda Bisa Putar Kembali Nanti Karena Ini Saya Akan Share Kembali Oke Kita Break Dulu Sementara Sementara